Bengkulu adalah sebuah provinsi yang berada di Pulau Sumatera, Indonesia. Ibu kota provinsi Bengkulu ada di kota Bengkulu. Provinsi ini terletak di bagian barat daya Pulau Sumatera, yang berbatasan dengan provinsi Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan dan Lampung di wilayah sekitarnya. Pada tahun 2020, jumlah penduduk provinsi ini sebanyak 2.091.314 jiwa, dengan kepadatan 105 jiwa per kilometer persegi. Geografi, batas wilayah, berikut merupakan batas wilayah provinsi Bengkulu, Utara Sumatera Barat, Timur Jambi dan Sumatera Selatan. Selatan Lampung, Barat Samudera Hindia, Sejarah, Di wilayah Bengkulu pernah berdiri kerajaan-kerajaan yang berdasarkan etnis seperti Kerajaan Sungai Serut, Kerajaan Selebar, Kerajaan Pat Petulai, Kerajaan Balai Buntar, Kerajaan Sungai Lemau, Kerajaan Sekiris, Kerajaan Gedung Agung, dan Kerajaan Marau Riang. Di bawah Kesultanan Banten, mereka menjadi fazal. Sebagian wilayah Bengkulu, juga pernah berada di bawah kekuasaan Kerajaan Indrapura semenjak abad ke-17. British East India Company, EIC, sejak 1685 mendirikan pusat perdagangan lada. Benkulen-kulen yang berasal dari bahasa Inggris Chutland yang berarti tanah patah wilayah ini adalah wilayah patahan gempa bumi yang paling aktif di dunia dan kemudian gudang penyimpanan di tempat yang sekarang menjadi kota Bengkulu. Saat itu, ekspedisi EIC dipimpin oleh Ralph Orte dan William Choweli untuk mencari pengganti pusat perdagangan lada setelah pelabuhan Banten jatuh ke tangan VOC, dan EIC dilarang berdagang di sana. Traktat dengan Kerajaan Selebar pada tanggal 12 Juli tahun 1685 mengizinkan Inggris untuk mendirikan benteng dan berbagai gedung perdagangan. Benteng York didirikan tahun 1685 di sekitar muara Sungai Serut. Sejak tahun 1713, dibangun benteng Marlboro, selesai 1719, yang hingga sekarang masih tegak berdiri. Namun, perusahaan ini lama-kelamaan menyadari tempat itu tidak menguntungkan karena tidak bisa menghasilkan lada dalam jumlah mencukupi. Sejak dilaksanakannya Perjanjian London pada tahun 1824, Bengkulu diserahkan ke Belanda, dengan imbalan Malacca sekaligus penegasan atas kepemilikan Tumasik, Singapura dan Pulau Belitung. Sejak perjanjian itu Bengkulu menjadi bagian dari Hindia Belanda. Penemuan deposit emas di daerah Renjang Lebong pada paru ke-2 abad ke-19 menjadikan tempat itu sebagai pusat penambangan emas hingga abad ke-20. Saat ini, kegiatan penambangan komersial telah dihentikan semenjak habisnya deposit. Pada tahun 1930-an, Bengkulu menjadi tempat pembuangan sejumlah aktivis pendukung kemerdekaan, termasuk Soekarno. Pada masa inilah Soekarno berkenalan dengan Fatmawati yang kelak menjadi istrinya. Setelah kemerdekaan Indonesia, Bengkulu menjadi keresidenan dalam Provinsi Sumatera Selatan. Wilayah Bengkulu dahulu juga meliputi kawedanan Krui yang meliputi Kabupaten Lampung Barat dan Pesisir Barat saat ini. Akan tetapi, berdasarkan hasil plebisit pada tahun 1951, Krui menjadi bagian dari Lampung, 8. Pada tanggal 18 November tahun 1968 Bengkulu menjadi Provinsi Indonesia ke-26 termuda sebelum Timur-Timur. Politik dan Pemerintahan Daftar Kabupaten 1. Kabupaten Bengkulu Selatan 2. Kabupaten Bengkulu Tengah 3. Kabupaten Bengkulu Utara 4. Kabupaten Kaur 5. Kabupaten Kepahiang 6. Kabupaten Lebong 7. Kabupaten Mukomuko 8. Kabupaten Renjang Lebong 9. Kabupaten Seluma 10. Kota Bengkulu Daftar Gubernur 1. Ali Amin 2. Abdul Halik 3. Suprapto 4. Razi Yahya 5. Ajis Ahmad 6. Andi Jalal Bahtiar 7. Hasan Zen 8. Seman Wijoyo 9. Agusrin Mariono Najamuddin 10. Junaidi Hamsyah 11. Suhajar Diantoro 12. Ritwan Mukti 13. Rohidin Mersyah 14. Hamka Sabri 15. Robert Simbolon 16. Rohidin Mersyah Demografi Suku Bangsa Provinsi Bengkulu merupakan daerah yang heterogen dari segi suku bangsa. Penduduknya terdiri dari suku-suku asli dan masyarakat pendatang. Suku-suku asli Bengkulu meliputi suku-suku Renjang A, Sarawai, Minang Mukomuko, Enggano, Kaur, Lembak, Pekal, dan Bengkulu. Di antara suku-suku asli, Renjang dan Sarawai adalah dua suku dengan populasi tertinggi, masing-masing dengan persentase 20,6% dan 18,9%. Ada pula masyarakat pendatang meliputi suku Jawa dengan persentase 22,6% sekaligus sebagai populasi etnis tunggal terbesar di Provinsi Bengkulu, Sunda, suku-suku asal Sumatra Selatan, Batak, Tionghoa, Minangkabau, Non Mukomuko, dan lainnya. Seni dan Budaya Artikel utama, Budaya Bengkulu Seksyen memiliki beberapa masalah. Tolong bantu memperbaikinya atau diskusikan masalah-masalah ini di halaman pembicaraannya. Pelajari bagaimana dan kapan saat yang tepat untuk menghapus templat pesan ini. Bab atau bagian ini tidak memiliki referensi atau sumber terpercaya sehingga isinya tidak bisa dipastikan. Gaya atau nada penulisan bagian ini tidak mengikuti gaya dan nada penulisan ensiklopedis yang diberlakukan di Wikipedia. Tiga wanita Belanda berpakaian sarong kebaya jalan-jalan di depan Fort Malboro, awal abad ke-20. Bengkulu memiliki kerajinan tradisional batik besurek, yakni kain batik yang dihiasi huruf-huruf Arab gundul dan diakui oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai salah satu bagian warisan budaya Republik Indonesia serta turut memperkaya hazanah budaya di Indonesia. Kebudayaan Bengkulu sangat kental bercirikan dengan budaya pribumi di Bengkulu yang memiliki beberapa ciri berbeda karena dipengaruhi oleh suku-suku berbeda yakni kebudayaan renjang, serawai, kaur, muko-muko, pekal dan lembak. Budaya tabut merupakan satu kultur unik yang memadukan tradisi lokal dengan Islam Syiah secara kultural. Makanan tradisional Makanan tradisional dari Bengkulu antara lain Betat, godok-godok, kelicuk, keripik ikan beledang, lemah, pendap, tari tradisional, tari-tarian tradisional dari Bengkulu antara lain Tari tombak kerbau, tari gandai, tari putri gading cempaka, tari pukek, tari andun, tari kejai, tari penyambutan, tari bidadari menimang anak, seni musik. Seni musiknya adalah geritan, cerita sambil berlagu, serambeak, seni yang berupa patatah petiti, andei-andei, seni sastra yang berupa nasihat, sambei, seni vokal khas suku renjang yang biasanya untuk pesta perkawinan. Wisata alam Pantai Panjang Lokasi pantai panjang sekitar 3 km dari kota Bengkulu Sekitar 7 km panjang pantai dengan 50 m lebar dari jalan raya Banyak transportasi umum yang menuju ataupun pergi dari pantai panjang Pohon cemara yang rindang menghiasi sepanjang pantai Hotel dan restoran juga banyak terdapat di sana Pantai ini juga memiliki fasilitas area parkir, kolam renang, kotej dan lainnya yang mendukung wisata di sana Pantai Pasir Putih Pantai ini terletak di arah selatan bagian pantai panjang Ada patung gajah putih yang menandai daerah ini, banyak hotel dan penginapan yang tersedia Jarak sekitar 19 km dari pusat kota Bengkulu Kondisi jalan menuju ke sana sangat baik Bisa melewati Jalan Jenggalu Lingkar Barat Tempat ini dapat dicapai dengan kendaraan roda 4 jenis apapun Kondisi pantai sangat bersih dengan pasir pantainya yang putih dan pohon cemara yang tumbuh di sekitarnya Pantai Laguna Samudera Pantai yang berlokasi di ujung selatan Provinsi Bengkulu menjelang perbatasan dengan Lampung Lokasi ini bisa ditempuh melalui Jalan Lintas Barat Sumatera yang menghubungkan Lampung dan Bengkulu hingga Sumatera Barat Tepatnya terletak di Desa Merpas, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur Pantai yang memiliki laguna sangat luas ini berkonsep hutan pantai Pengunjung bisa berenang dengan aman hingga berperahu di dalam laguna ini Pulau Tikus Pulau ini terdiri dari satu pulau induk dan beberapa pulau-pulau kecil lainnya yang mengitari dan dengan karang-karang yang indah Pulau Tikus sangat cocok untuk wisata laut Pulau ini dapat dicapai sekitar satu jam Dari kota Bengkulu dengan menggunakan kapal bot Danau Dendam tak sudah Danau Dendam tak sudah Danau ini dikelilingi oleh perbukitan kecil Dengan bukit barisan sebagai latar belakangnya Jaraknya sekitar 8 km dari pusat kota Bengkulu Anggrek air Vanda Hukriana tumbuh sepanjang danau Ketika musim bunga anggrek tersebut membuat danau menjadi indah dan lebih sejuk Tapak Padri dan Pantai Jakat Terletak sangat dekat dengan Benteng Malboro dengan pemandangan laut yang indah Tapak Padri dataran yang cukup tinggi sehingga kita dapat melihat matahari terbenam Taman Hutan Hujan Tropis Tahura Lokasinya sekitar 16 km dari pusat kota Bengkulu yang dapat dicapai oleh berbagai jenis kendaraan roda 4 Tempat ini biasanya digunakan sebagai tempat untuk area okservasi dan tempat kemah dengan keadaan alam yang indah Taman Berburu Seblat Terletak di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara Taman Berburu ini merupakan tempat ideal bagi kita yang hobi berburu Ada pun hewan buruan yaitu babi, kancil, kelinci, kijang, tupai, rusa, del Selain hewan tersebut ada juga hewan-hewan lain yang hidup di sana antara lain monyet dan kera Taman Wisata Konak Taman terpadu dengan konsep alami dan modern yang berlokasi di wilayah Kepahiang Taman ini memiliki banyak koleksi satwa berukuran kecil hingga sedang serta memiliki banyak wahana permainan keluarga Danau Tes Danau terbesar di Bengkulu Danau yang memiliki pemandangan dengan latar bukit-bukit yang menghijau Di tengah danau terletak persawahan penduduk dan sebuah gunung pasir Danau Gedang dan Bukit Menghijau Danau yang masih sangat asri di wilayah Bengkulu Utara Danau Mas Harun Bastari Terletak di kecamatan Selupu Renjang, Renjang Lebong Danau yang unik dengan pulau kecil dari rerumputan liar di tengahnya Danau ini telah memiliki fasilitas-fasilitas yang sangat lengkap dan bagus Danau Musi Danau di Kabupaten Kepahiang yang terletak di sekitar Suroilir Taman Nanua Taman ini berada di pulau terluar Indonesia, yakni Enggano Ini merupakan taman burung dan reptil mini Tanah Lot Lais Formasi batu-batu karang di pinggir pantai Lais, Bengkulu Utara yang sungguh indah Cocok untuk melihat sunset yang indahnya luar biasa Karena keindahannya itulah tempat ini dinamai Tanah Lot Lais karena mirip dengan tanah lot yang asli di Bali Danau Picung Ialah danau di sekitar Tubei, ibu kota Kabupaten Lebong Danau ini terletak di pusat kota dengan akses akomodasi yang lancar Rumah dinas bupati juga menghadap ke danau indah ini Pinggiran danau dibuka untuk umum sebagai wilayah pemancingan Taman Wisata Dio Bagite Ialah kebun binatang mini dengan koleksi cukup banyak satwa Taman ini terletak sangat strategis di pengkolan Jalan Curug Lubuk Linggau Danau Tujuh Warna Terletak di daerah Rimbo Pengadang, ialah telaga dengan tujuh kawah yang masing-masing berbeda warnanya Ada kawah berwarna putih, biru, dan lainnya Jalan menuju ke sana cukup baik, bisa menggunakan roda empat Namun alangkah menariknya kalau dilakukan dengan berjalan kaki secara beramai-ramai Pada saat akan menuju kawah, kita pertama kali akan menjumpai kawah biru dan harus melewati jalan setapak yang cukup terjal Banyak pepohonan yang berdiameter 1 meter lebih yang menghiasi pemandangan di kiri kanan jalan setapak Matahari akan terlihat cahayanya saja karena terhalang pepohonan Suhu yang cukup tinggi sehingga bisa untuk memasak telur atau menanak nasi Beberapa kawah bersuhu 70 derajat Celsius cocok untuk terapi penyakit kulit dan rematik Wisata Budaya dan Peninggalan Sejarah Benteng Malboro Benteng Malboro dibangun oleh perusahaan India Timur di bawah kepemimpinan Gubernur Joseph Kaleb The Fort Constitutes the Strong Fort Benteng Malboro berdiri menghadap selatan dan memiliki luas 44,100 meter persegi Benteng ini mempunyai bentuk Bangunan abad 18, menyerupai kura-kura Pintu utamanya dikelilingi parit yang luas dan dapat dilalui oleh jembatan Menurut masyarakat di sekitar Benteng itu juga terdapat pintu keluar bawah tanah yang dulu digunakan pada waktu perang Rumah pengasingan Bung Karno Pada zaman koloni Belanda tahun 1939-1942, Soekarno, yang kemudian menjadi Presiden Ri yang pertama pernah diasingkan di Bengkulu Selama dalam pengasingan Soekarno tinggal di rumah yang beralamat di Anggut Atas dan sekarang dikenal dengan Jalan Soekarno-Hatta Beberapa peralatan, sepeda, perpustakaan buku-buku, dan yang lainnya yang pernah dimiliki oleh Soekarno disimpan di dalam rumah ini Selama tinggal di Bengkulu, Soekarno mendesain masjid, yang sekarang dikenal dengan Masjid Jamik-Jamik Moskwe Par N. Hamilton Monuments Par Monuments terletak di depan Pasar Barukoto di seberang Benteng Malboro, sedangkan Hamilton Monuments terletak di Jalan Soekarno-Hatta Monumen ini dibangun oleh Inggris untuk memperingati kekalahan mereka di Bengkulu Museum Provinsi Bengkulu Museum Bengkulu terletak di bagian selatan dari Jalan Utama Kota Bengkulu, yaitu di Jalan Pembangunan Di sini kita dapat melihat berbagai macam benda-benda bersejarah, dan juga baju batik buatan Bengkulu yang dinamakan Kain Besurek Renjang Lebong Air Panas dan Air Terjun Suban Terletak 6 km dari Curup yang dihubungkan oleh Jalan Aspal dan terdapat air panas serta dua air terjun oleh pemerintah dibangun berbagai macam fasilitas umum untuk menunjang pariwisata di sana Danau Pematang Terletak 16 km dari Curup dan dapat dicapai dengan mudah dengan transportasi umum Danau ini dikelilingi oleh perbukitan Bukit Kabal terletak 19 km dari Curup dengan Jalan Aspal yang menghubungkannya Dengan tinggi sekitar 1,936 meter di atas permukaan laut dengan keindahan alam yang menakjubkan Danau Tes Terletak 51 km dari Curup di Kecamatan Lebong Selatan Danau ini adalah danu terbesar di Provinsi Bengkulu dengan jarak 3 km dan digunakan juga sebagai pembangkit listrik tenaga air Tempat ini juga biasanya sebagai tempat peristirahatan bagi turis untuk melihat panorama yang indah dan matahari terbenam Kolam Renang Tabarena Terletak 4 km dari Curup yang dihubungkan oleh Jalan Aspal Tabarena adalah kolam renang alam yang berada di sungai dengan airnya yang bersih dan dingin Air Terjun Kepala Curup Terletak 29 km dari Curup dengan tinggi 100 meter dengan airnya yang segar dan sering dikunjungi oleh wisatawan Sungai Air Putih Terletak di Tambang Sawah Sekitar 15 km dari Muara Aman atau 80 km dari Curup Sungainya terdiri dari air panas dan air dingin Makam Sentot Ali Basyah Terletak di Desa Bajak, Kecamatan Teluk Segara, Bengkulu Sentot Ali Basyah merupakan salah satu panglima pangeran di Penegoro yang dikirim ke Bonjol sewaktu Perang Padri Pusat Pelatihan Gajah Terletak di Seblat, Kecamatan Napal Putih, Bengkulu Utara Gunung Kabah Terletak di Curup, gunung ini dijadikan tempat rekreasi alam terfavorit bagi pendaki baik dari wilayah Bengkulu, Sumatera Selatan, dan sekitarnya Suban Curup, tempat pemandian air panas ini terletak di kaki Gunung Kabah Di sini Anda bisa mandi dengan air panas yang asli dari alam dan Anda juga bisa menikmati keindahan alam yang masih alami dan segar Objek Wisata Andalan Padma Raksasa Pada masa pemerintahan Inggris, bunga ini dipopulerkan secara ilmiah oleh Sir Thomas Raffles dan Dr. Arnoldi pada tahun 1818 di wilayah hutan yang lokasinya terletak di antara Kabupaten Kepahiang dan Bengkulu Tengah Bunga ini adalah bunga terbesar di dunia dengan diameter 100 cm Bunga ini membutuhkan 6-8 bulan untuk tumbuh dan 15 hari setelah itu untuk berbunga Keunikan dari bunga ini adalah tidak adanya akar, daun, dan batang Tumbuhan ini termasuk parasit karena tidak adanya klorofil dan haustoria Bunga ini sering tumbuh dan ditemukan di Taba Penanjung I dan Taba Penanjung III, Bengkulu Tengah, daerah di wilayah Kabupaten Kepahiang, dan daerah di wilayah Kabupaten Renjang Lebong Bunga Kibut Amorphopalus Titanum Bunga ini sangat menarik dan cantik Tidak memiliki batang dengan tetapi memiliki bunga yang tinggi sekitar 3 meter dan kuat Bunga ini tumbuh di sekitar Renjang Lebong mengelilingi Kepahiang, Bengkulu Utara, dan Bengkulu Selatan Anggrek air Vanda Hukriana Berdasarkan ahli tanaman yang datang ke Bengkulu Anggrek air ini hanya terdapat di Danau Dendam Tasudah yang terletak sekitar 5 km dari kota Bengkulu Beberapa macam anggrek liar dan alami lainnya dapat pula ditemukan di Provinsi Bengkulu Kekayaan hutan Berbagai macam kekayaan hutan yang dapat ditemukan di Bengkulu seperti kayu medang, meranti, ratan, damar Tanaman lainnya yang dibudidayakan oleh masyarakat adalah minyak sawit, getah karet, kopi, durians, jeruk, sayuran, dan lainnya Fauna Beberapa macam hewan seperti macan, kijang, gajah, monyet, rangkong adalah hewan yang menempati hutan di Provinsi Bengkulu Upacara Tabut Tabut adalah upacara tradisional tentang kepahlawanan Hasan dan Hussein, mereka mati dalam peperangan melawan orang-orang Yazid Perayaan pertama kali dilaksanakan oleh Sheikh Burhanuddin yang dikenal sebagai Imam Senggolo pada abad ke-15 Sheikh Burhanuddin, Imam Senggolo, menikah dengan wanita Bengkulu kemudian anak mereka, cucu mereka dan keturunan mereka disebut sebagai keluarga pewaris Tabut Upacara ini dilaksanakan dari 1-10 Muharam berdasar kalender Islam setiap tahun Upacara lainnya yang mengiringi Tabut Upacara mengambil tanah, dilakukan malam 1 Muharam Duduk penja, 4 dan 5 Muharam Menjara, 5-6 of Muharam Anak Jari-Jari dan Seroban, 7-8 Muharam Arak Gedang, 9 Muharam Tabut Tebuang, 10 Muharam Taman Laut Taman ini terletak sekitar Pulau Nggano Taman Nasional Taman Nasional Kerinci Seblat TNKS terletak di Kecamatan Seblat sekitar 100 km dari Kota Bengkulu Taman Nasional lainnya terletak di Selatan Kaur, 80 km dari mana Taman ini merupakan bagian dari Taman Nasional Sumatera Selatan TNSSI Berbagai macam hewan dapat dijumpai di sana Taman berburu Gunung Nanua Hutan yang masih alami yang terletak di Pulau Nggano Hewan yang dapat diburu adalah banteng liar, babi hutan, kijang, dan beberapa jenis lainnya Semidang Bukit Kaba, terletak di Taba Penanjung dengan luas area 15.300 hektare Elephant Training Center, ETC, di Seblat Terletak di sebelah Sungai Seblat, Putri Hijau, Bengkulu Utara Tempat latihan ini adalah salah satu dari tempat latihan yang ada di Indonesia Wai Kambas ETC, Lampung, Lokseuma WETC, Aceh, Sebango ETC, Riau, Sebokor ETC, Sumatera Selatan Untuk mencapai ke sini dapat menggunakan kendaraan roda 4 Terletak 132 km dari Bengkulu atau sekitar 3 jam perjalanan Kita dapat melalui, simpang air muring ke desa Sukamaju, kemudian berjalan kaki sekitar 5 km Dan simpang desa, kota Bani, suka merindu, dan suka baru Sayang sekali, jalur ini tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda 4